What's your name? Denise, Denise Robinson Give me a call sometime, we should go out or something Dan masih dalam game yang sama Dan semoga kalian tetap selalu terhibur Dengan game-game yang gue sajikan Mana dalam video kali ini Gue akan membahas Green Thief Autosan Andreas lagi Dan dalam kesempatan kali ini Gue akan membahas tentang analisa pacar-pacarnya CJ Yes, video ini paling banyak ditanyain ya di komen Bang kapan bang? Analisa pacar CJ bang? Ya ini dia videonya Gue persembahkan, jadi dalam episode pertama Ini akan menceritakan tentang Pacar Carl Johnson yang bernama Dennis Robinson Serta seperti yang tadi gue bilang Series ini tuh akan tersedia dalam 6 episode Karena pacar-pacar dari CJ Itu kan ada 6 orang ya Yang masing-masing itu berbeda-beda cara mendapatkannya Dan beda-beda momen pacarannya Atau jadwal ngedate-nya, jadwal ketemunya Dan ya serta reward-nya pun beda-beda gitu ya Yang didapatkan dari pacar-pacar ini Jadi ada reward ya atau hadiah Yang akan didapatkan dari pacar-pacar ya Yang tentunya itu akan sangat seru ya Semoga kalian terhibur ya tentunya Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu Sebelum masuk ke videonya Serta follow instagram gue juga Di atpayjogaming Untuk nanya sesuatu itu bisa kalian melalui DM atau komentar gitu ya Dan kalau udah semua Kita langsung masuk aja ke videonya Ini dia Dennis Robinson Merupakan salah satu karakter minor Yang muncul dan hadir dalam kehidupannya CJ Selama berada di dalam series Green Tief Auto San Andreas Dennis Robinson itu tinggal dan besar di daerah Genton Los Santos Yang merupakan wilayah dari set geng kesayangan kita yaitu Grove Street Family Menurut GTA Vendam ya Sekali lagi ini menurut GTA Vendam Dennis itu memiliki tiga anak dan semuanya itu anaknya itu telah diasuh Gak tau diasuh oleh orang tuanya mungkin ya Gak tau dari diasuh saya pun gak tau Serta Dennis itu masuk ke dalam kategori pacar yang didapatkan dari Missy Ya inget nih dari Missy Kenapa? Karena dalam game GTA San Andreas Itu ada dua kategori pacar Atau wanita-wanita yang akan menjadi pacarnya CJ Itu ada dua kategori Kategori yang pertama itu adalah yang didapatkan dari Missy Yaitu si Dennis ini yang akan gue bahas sekarang Dan kategori kedua itu yang didapatkan dari luar Missy Nah itu nanti akan gue bahas Nah maka dari itu Jika kalian sudah putus dengan Dennis Atau Dennisnya terbunuh Maka Dennisnya sudah tidak bisa menjadi pacar kalian kembali Karena tidak mungkin mengulang misinya kembali Kecuali kalian new game Atau kalian bisa pasang mod ya Mod mission selector Itu bisa Tapi kalau misalnya menurut scriptnya GTA San Andreas Kalau Dennisnya sudah putus Atau Dennisnya mati Meninggal ya Itu kalian sudah tidak bisa menjadi pacarnya Dennis lagi Kecuali kalian mengulang lagi gamenya Itu dia Pertemuan antara Atau pertemuan pertama Antara CJ dengan Dennis Robinson ya Itu terjadi di dalam misi yang berjudul Burning Desire ya Atau Burning Desire ya Di pengejaan gitunya Yang mana dalam misi Burning Desire tersebut CJ itu diperintahkan oleh Frank Tenpenny Untuk membakar sebuah rumah milik geng Fagos Yang berada di daerah dekat Jefferson Nah kemudian setelah CJ berhasil membakar rumah tersebut Kemudian akan terdapat cutscene seperti ini Yes wanita yang terjebak di kamar atas tersebut Itu adalah Dennis Robinson Selanjutnya CJ diperintahkan untuk menyelamatkan si gadis yang terjebak Dengan menggunakan alat pemadam api Jadi kalian harus menyelamatin si Dennis itu pakai alat pemadam api Nah terdapat fakta menarik dari misi Burning Desire ini Karena kan tujuannya itu kan harus membakar rumah geng Fagos Namun ternyata fakta menariknya adalah Si Dennis itu juga merupakan perintah juga untuk diselamatkan Karena jika tidak diselamatkan maka misinya akan gagal Padahal kan itu bukan perintahnya Tenpenny Jadi itu ada fakta menariknya sedikit Nah setelah CJ berhasil menyelamatkan Dennis Kemudian si CJ itu akan mengantarkan Dennis pulang Jadi si Dennisnya minta dianterin balik Dan selama perjalanan si Dennis itu akan berkata bahwa CJ dan Sweet itu ya Itu dia kenal gitu sama CJ dan Sweet Serta Dennis itu juga berkata bahwa Dia tinggal di daerah Genten Namun CJ bingung ya Kenapa dia berani bergabung dengan Fagos Atau bermain-main dengan geng Fagos Namun si Dennis itu berkata bahwa Dia suka hidup dalam keadaan berbahaya Yang gue gak tau ya definisinya apa Dan setelah CJ berhasil mengantar Dennis ke rumahnya Maka secara resmi CJ itu akan menjadi pacarnya Dennis Robinson gitu ya Akhirnya CJ punya pacar juga Emang ganteng banget dah Oke Jadi pertanyaan ini tuh banyak banget ya Yang nanyain gue Ke gue ya khususnya Di DM di komen juga Kenapa ada Dennis Robinson di dalam misi A home in the hills Jadi jika kalian sadar Itu di dalam misi A home in the hills Ketika kita mencoba merebut kembali rumahnya Mad Dog dari tangannya geng Fagos Yaitu Big Popa Ketika kita perang dengan Fagos Itu kadang beberapa kali ya Itu terlihat ada karakternya Dennis Robinson yang tiba-tiba keluar ya Dari dalam misi ini Yang terlihat lari gitu ya Nah itu bisa terlihat Satu sampai dua karakter Jujur gue gak tau ya Kenapa hal tersebut bisa terjadi Padahal kan Dennis itu adalah pacarnya CJ Dari Grove Street ya Dan misi A home in the hills Itu juga Udah jauh gitu ya Udah mau balik lagi ke Los Santos malah Namun gue memiliki teori bahwa Itu adalah sebenernya Itu adalah karakter NPC aja Yang mirip dengan Dennis karena awalnya Dennis kan juga berteman dengan geng Fagos Di misi Burning Desire tuh Nah karena si Dennisnya itu Ikut tembak-tembakan dalam misi Apa namanya Ikut kita tembak Ini dalam misi A home in the hills Dennis Robinsonnya itu kan mati tuh Kalau kita ikut tembak di misi A home in the hills Namun Kalau kalian tembak terus mati Nah habis itu kalian balik lagi ke rumahnya Dennis di Gaten Itu tetap ada Dennisnya Dan di rumahnya itu tetap ditandai dengan icon love Di peta kalian Alias Dennisnya tetap masih hidup Jadi sekali lagi menurut gue Yang muncul dalam misi A home in the hills itu Bukan Dennis Melainkan hanya karakter NPC saja Yang mirip dengan Dennis ya Alasannya adalah Ya itu tadi Kalau kalian tembak tuh Orang yang mirip Dennis tadi Kan mati orangnya Nah terus kalian coba keluar Selesain misinya dulu Abis itu balik lagi ke rumahnya Dennis di Gaten Apakah Dennisnya masih ada Nah ternyata Dennisnya masih ada Ya sepengalaman gue main ya Jadi sekali lagi itu bukanlah Dennis Robinson Melainkan hanya karakter NPC Yang mirip dengan Dennis aja Oke Layaknya di dunia nyata Ketika pacaran Barang pacar kalian Pacar di dalam game Green Tiff Autosana Andreas Itu juga harus dibikin senang Dengan mengajak pacarnya ngedate Atau jalan-jalan Barang pacar Nah setelah kalian menyelesaikan Misi Burning Desire tadi Dan sudah resmi menjadi pacarnya Dennis Maka Dennis Robinson Itu akan tersedia di rumahnya Atau ada di rumahnya Yang ada di Gaten itu Itu sekitar jam 16.00 sore Atau jam 4 sore Sampai dengan jam 06.00 pagi Jadi jam 4 sore sampai jam 6 pagi Itu hampir berapa jam tuh Nah yang berupa marker merah Di depan rumahnya Dennis ya Nah kalau kalian mau datangin maksudnya Nah kemudian setelah kalian berhasil Datang ke marker merah Kan Dennisnya keluar Nah setelah keluar rumah Dan berencana untuk mengajak Dennis Berkencan atau ngedate Maka di peta atau maps kalian Itu akan terdapat beberapa ikon Yang muncul di maps itu Yang pertama itu adalah gambar gelas ya Yang merupakan sebuah bar Kemudian ada gambar cupcakes Yang merupakan restoran kecil Dan kemudian ada gambar pisau dan garpu Yang merupakan restoran besar Nan mewah ya Yang mana tempat-tempat tersebut itu Bisa didatangi Bersama dengan pacar kalian ya Nggak di Dennis doang Di semua pacar itu bisa gitu ya Dan Untuk restoran cepat saji Seperti toko pizza Toko burger Dan toko ayam Itu juga bisa didatangi Untuk ngedate bareng pacar kalian Namun untuk Dennis itu Nanti akan gue ceritakan Di sesi selanjutnya nih Oke jadi Disini itu terdapat beberapa jenis Ngedate ya Atau pacarannya Jika kalian berpacaran Dengan para wanita Yang menjadi pacarnya CJ Dan ketika ngedate tersebut itu berhasil Maka akan meningkatkan progres hati Dari si pacar tersebut Nah tujuan dari progres hati Itu adalah tingkat rasa sayang Dari pacar tersebut Kepadanya CJ Serta progres hati tersebut lah Si CJ itu akan mendapatkan Hadiah dari pacar tersebut Jadi Tiap kali ngedate itu Ada jenisnya beda-beda Dari semua pacar itu beda-beda Dan setelah Datenya berhasil Itu akan mendapatkan progres hati Nah tujuan dari progres hati itu Adalah untuk meningkatkan rasa sayang Dan mendapatkan hadiah Oke Sekarang gue akan jelaskan Jenis ngedate bersama dengan Dennis Robinson Karena ini adalah analisa Dennis Robinson ya Nah jenis yang pertama itu adalah Jadwal makan atau minum Sorry bukan auto minum Makan dan minum Bersama dengan pacar Nah Kedua itu ada jadwal menari Atau ngedance Bersama dengan pacar Dan jadwal ketiga itu adalah Jadwal jalan-jalan Menggunakan kendaraan Dan khusus untuk Dennis Itu terdapat satu alternatif date Yaitu melakukan Rave by shooting Terhadap geng balas Atau geng vagos Nah Untuk jenis date yang pertama Yaitu makan dan minum ya Ini gue jelasin nih Itu akan tersedia Ketika kalian baru banget Menjadi pacarnya Dennis Yang mana Dalam ngedate makan dan minum Jadi namanya tuh Makan dan minum ya Nama date pertama itu Makan dan minum Nah dalam ngedate pertama itu Kalian diperintahkan Untuk mengajak Dennis Ke lokasi yang menyediakan Makanan dan minuman Yang tadi gue jelasin Melalui ikon-ikon Yang muncul di petah ya Jadi ada restoran Ada cupcakes Ada itu Pokoknya ada bar Dan semuanya Itu kalian sebenarnya bisa datangi Namun Khusus untuk Dennis ya Itu gue lebih menyarankan Kalian untuk pergi Ke sebuah toko minuman Yang bernama Ten Green Battle Yang letaknya itu Masih deket banget Dengan rumahnya Dennis Yaitu di Giantum juga Ini di tempat ini Dan jangan coba-coba Ajak Dennis ke restoran Yang mewah Atau restoran yang cupcakes itu Karena itu akan membuat Dennisnya itu menjadi bete Jadi setelah Kalau kalian datangin ke tempat itu Itu malah akan Mungkin si Dennisnya bete Jadi saran gue adalah Ke Ten Green Battle aja Nah kemudian Setelah progressnya Sekitar 30% Jadi kan kalian itu kan Awalnya itu Kalau gak salah Progressnya itu 15-16% Nah setelah kalian ajak Ngedate yang pertama Makan dan minum Itu akan naik Sebesar 5% 5% 5% 5% Sampai 30% Nah si Dennisnya itu Akan menambah jenis ngedate nya Yaitu jenis ngedate yang kedua Itu Dennis akan meminta kalian Untuk mengajaknya Ke sebuah club Club tari Atau Ya untuk ngedance gitu Yang ditandai dengan Icon kaset di peta kalian Namun jarang ya Kadang-kadang muncul Kadang-kadang enggak Jadi ini suka kebalik-balik gitu Kadang yang nomor 1 duluan Abis itu lompat ke nomor 3 Baru ke nomor 2 Pokoknya tergantung scriptnya gitu ya Script dari GTS Nandresnya Dalam ngedate yang kedua Atau ngedance ya Yang tari Si Dennis itu akan meminta kalian Untuk menari Atau ngedance bersama dengan Dennis Namun jenis ngedate yang ini Itu adalah yang paling sulit buat gue Karena Kita harus perfect Dalam mencet tombol-tombol Ketika ngedance bersama dengan Dennis Ya sekali lagi ini adalah Pengalaman ya Karena gue kurang pengalaman tuh Untuk mencet-mencet kayak gitu Makanya gue bilang Gue agak payah main disitu ya Karena kalau enggak perfect Itu malah akan menyebabkan Si Dennisnya itu menjadi bete Dan kemudian malah menurunkan Si progress hatinya Jadi sayang banget ya Nah Lanjut lagi Setelah berhasil dengan ngedate tarian Dan makan minum itu Namun Ya sekali lagi Seperti yang gue bilang Itu tergantung ya Suka terbalik-balik Enggak harus urutan Kadang Baru jadian Makan minum Abis itu ngedate kedua Langsung ngajak drive-by Atau yang jalan-jalan Atau ngedate ketiga gitu ya Nah Di ngedate ketiga Itu Dennis akan menambah Jenis ngedate-nya lagi Yaitu yang ketiga tadi Dan Keempat ya Atau alternatif date-nya itu Nah Dalam ngedate kali ini Itu akan muncul Progress matter Kebahagiaan dari Dennis ya Kalau di bahasa Indonesia Tulisannya senang Kalau di bahasa Inggris Tulisannya happy Itu di bagian atas Tulisan GTS nanti sekalian Nah Dalam ngedate yang ketiga Dan alternatif date ini Itu menurut gue adalah Yang paling gampang Karena cukup mengajak Dennis-nya Itu berjalan-jalan Di sekitar rumahnya Atau melalui jalanan Atau wilayah yang dia sukai Serta terkadang Itu dia akan meminta Kalian untuk melakukan Drive-by shooting Jadi ajak Dennis-nya itu Ke wilayah yang masih Ada geng Vagos Atau geng Balasnya Namun kalau misalnya Wilayahnya Wilayah di maps kalian Di Los Santos itu Udah hijau semua Itu dia gak akan Ngajak drive-by shooting Karena dia gak akan Membakin geng Grove Street Nah kemudian kalian Harus membawa Si Dennis-nya ke Wilayah geng Balas Kalau dia ngajak drive-by Nah dalam jenis date yang ini Itu gue sarankan Kepada kalian Sebaiknya Gulakan sepeda motor aja Karena lebih mudah Untuk bermanuver dan Memang lebih kenceng ya Dibandingkan dengan mobil Nah kemudian Dibalik semua jenis date tadi Ketika kalian selesai Melakukan ngedate ya Bersama Dennis ya Ketika progress hatinya Sudah mencapai 30% ke atas Si Dennis itu akan Mengajak kalian Untuk minum coffee ya Di rumahnya ya Ya you know lah Itu coffee ngapain ya Gak usah gue bahas juga Nah itu dia Beberapa jenis ngedate Bersama dengan si Dennis Robinson Dan sekarang gue akan Bahas reward atau hadiah Dari si Dennis Ini dia Jadi Selain Carl Johnson Yang bisa memberi hadiah Kepada pacar Yaitu berupa bunga Yang bisa diberikan Kepada pacar-pacar Atau para pacar-pacarnya CJ Dan kemudian Para pacar-pacar itu Juga bisa memberikan Hadiah kembali Kepada Carl Johnson Khususnya Untuk Dennis Robinson Yang merupakan pacar CJ Di Los Santos Itu akan memberikan Hadiah pertama Berupa kunci mobilnya Yaitu sebuah mobil Bernama Hustler Yang awalnya itu Terparkir di depan rumahnya Nah kenapa Dia ngasih kunci mobilnya Karena awalnya Mobil tersebut itu Sedang dalam keadaan Terkunci ya Sebelum si Dennis Ngasih kuncinya Jadi CJ gak bisa ngambil Nah menurut GTA Vandom Si Dennis Robinson Itu baru akan memberikan Kunci mobilnya Ketika progress meternya Itu sudah mencapai 50% Namun sepengalaman Gue main GTA San Andreas lagi Biasanya untuk Mendapatkan kunci mobilnya Dennis itu baru bisa Sekitar 60% Ini progress hatinya Nah kemudian Hadiah kedua Itu berupa set Pakaian lengkap Bernama Pim Sweet Yang merupakan Pakaian set Just lengkap Dengan celananya juga Yang merupakan Hadiah dari Dennis ya Serta pakaian ini Itu merupakan Special outfit Yang tidak bisa dibeli Di toko baju manapun Jadi memang spesial Dari Dennis Robinson doang Nah kemudian Untuk hadiah Pim Sweet Itu baru akan bisa Diberikan kepada CJ Ketika progress hatinya Itu sudah mencapai 100% Alias full Rasa sayangnya Terhadap CJ Dan itu dia 2 hadiah Yang bisa diberikan Atau diberikan kepada Carl Jones dari Dennis Robinson Dan gue rasa Video dari analisa Karakternya Dennis Robinson Yang merupakan pacar pertama CJ Dalam game Green Tiff of Tosan Andreas Cukup sampai disini aja Kalau misalnya kalian masih ada Yang perlu ditanyakan Atau ada yang kurang Tolong langsung Seperti biasa Tambahkan di kolom komentar aja Atau DM gue ke Instagram Oke Terima kasih telah menonton Sampai disini Dan sampai jumpa Di video lainnya Bersama gue Payjig Gaming See you sobat semuanya Dadah 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 Dadah